Intro Baik, kali ini kita masuk ke percobaan untuk pengukuran pola radiasi sebuah antena Nah, pada pengukuran pola radiasi ini kita akan mencoba mengukur pola radiasi dari antena Yagi-Uda Baik, percobaan pertama kita membutuhkan antena Yagi-Uda sebagai antena yang akan kita ukur pola radiasinya Kemudian di sisi pemancar kita menggunakan antena DIPO, seperempat amat Kemudian kita membutuhkan sinyal source generator Nah, kita menggunakan elektronnya yaitu spektrum analyzer di sisi receivernya Baik, untuk langkah pertama pengukuran pola radiasi yaitu kita setting SSG-nya dengan frekuensi kerja di 500 MHz Kemudian kita hubungkan antena DIPO pada SSG-nya Selanjutnya, laga kedua Kita atur frekuensi center dari spektrum analyzer Nah, location center-nya kita setting 500 MHz Kita sesuai dengan frekuensi pemancar Levelnya kita atur ke minus 30 dBm Dan kita hubungkan spektrum analyzer ke antena Yagi-Uda Setelah kedua antena dihubungkan yang pertama ke sisi transmitter dan yang kedua itu ke sisi receiver Kita atur jarak diantara kedua antena Untuk pengukuran pola radiasi ini, kita menggunakan jarak farfail Nah, pada jarak yang kita gunakan pada saat ini Jarak antena DIPO sebagai pemancar dan Yagi-Uda sebagai frekuensi untuk pelabuti 3 meter Untuk langkah selanjutnya, kita nyalakan SSG pada sisi transmitter RF-nya kita nyalakan Kemudian pada sisi receiver, di sisi antena Yagi-Uda Kita baca level daya pada sudut koordinat 0 derjat Pada pengukuran sudut 0 derjat Di frekuensi 500 MHz Level daya yang terukur itu sebesar minus 75,5 juta Pada pengukuran pola radiasi ini Pada sudut azimut Antena pada sisi receiver, kita putar secara horizontal Nah, untuk pergeserannya, kita menggeser sejauh 10 derjat sampai dengan 360 derjat Dari titik 0 derjat, kita geser secara horizontal ke titik 10 derjat Selanjutnya, kita baca level daya yang terukur pada spektrum analyzer Selanjutnya, kita geser setiap 10 derjat pada sisi antena penerima sampai sudut pengukuran itu menjadi 360 derjat Baik, untuk sekarang kita akan menggunakan pola radiasi dengan sudut renovasi Nah, kita membuat posisi dari antena pemancarnya Kemudian, kita menolong juga antena di sisi penerimanya Selanjutnya, kita nyalakan SSG atau RF output pada SSG-nya Nah, di sisi penerima pada sudut elevasi 0 derjat Nah, level daya yang diterima pada antena receiver-nya itu Pada vakensi 500 Hz, di sudut elevasi 0 derjat yaitu sebesar minus 84,1 Sama halnya dengan pengukuran pola radiasi di sudut azimuth Nah, untuk sudut elevasi ini, kita mengutar antena pada sisi receiver secara vertikal Nah, pergeseran setiap sudut, kita mulai dari 10 derjat hingga sampai dengan 360 derjat Setelah kita geser, kita ukur dan kita baca nilai level sinyal yang terbaca pada spektrum analyzer Demikianlah video tutorial pengukuran pola radiasi suatu antena ini Semoga bermanfaat Terima kasih, dadah